Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Zirigat. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Free Guy yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita mengenai aksi seorang karakter game yang memiliki kecerdasan buatan, berevolusi menjadi hidup di dalam game. Film ini disutradarai oleh Sean Levy, dipintangi oleh Ryan Reynolds, Taika Waititi, Judy Comer, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Free Guy. Pada suatu hari, di atas kota megah yang bernama Free City, seseorang yang berkacamata melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang berwarna biru dengan wanita yang duduk di sampingnya. Pria itu langsung melesat menghindari serangan dari helikopter di belakangnya. Di sini, setiap orang yang memakai kacamata digambarkan bisa melakukan apapun semau mereka. Mencuri mobil, saling adu tembak dan berlagak jadi jagoan di jalanan. Sementara itu, di dalam sebuah apartemen, seorang pria yang bernama Guy bangun dari tidurnya. Seperti biasa, setelah menyapa ikan miliknya, dia berganti baju di lemari yang semuanya berwarna biru. Dia pun memulai sarapan sambil menonton TV. Sebelum sampai ke tempat kerjanya, seperti biasa, dia memesan kopi krim gula favoritnya. Di jalanan, Guy melihat sebuah sepatu dengan harga 200 dolar. Dia ingin membelinya, namun setelah mengecek rekening miliknya di ATM, uangnya hanya 187 dolar saja. Dia pun melanjutkan berjalan menuju bank tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Dia adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka pun tampak bahagia, bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka, seolah-olah itu adalah hal biasa di Free City. Sesampainya di bank, dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul segerombolan perambok dengan membawa senjata api, membobol masuk ke dalam bank, hendak mencuri. Guy dan Bobby dengan santainya pun tiarap di lantai. Sambil tiarap, Guy masih memperbincangkan wanita idamanya, di mana wanita itu harus bisa bernyanyi seperti Happy Asmara. Di tempat lain, di dalam sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng. Molotov sedang bertransaksi dengan pria itu. Dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai level rahasia tersebut. Namun, karena pria itu terus saja bertanya untuk apa Molotov mencari level rahasia, Molotov langsung menembak pria itu hingga tewas. Di jalanan, saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan Molotov Girl yang sedang bernyanyi lagu hujan tanpa banyu. Entah mengapa pandangan Guy tidak berpaling dari Molotov? Guy lalu berkata pada temannya, kalau gadis itu adalah gadis yang dia impi-impikan selama ini. Entah mengapa Guy sangat ingin sekali berkenalan dengan gadis itu? Namun, Buddy berusaha mencegah Guy karena wanita itu memakai kacamata dan orang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian, Guy tetap bersikeras mengikuti wanita itu. Guy mengikuti Molotov Girl berjalan menyeberangi rel kereta. Namun, tiba-tiba Guy tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata, Free City adalah sebuah kota di dalam game dan Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah lockout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera rilis. Millie lalu terpaksa mengakhiri permainannya karena diusir dari kafe tempat dia berada saat ini. Keesokan harinya, Guy kembali terbangun di kasur kamarnya. Saat Guy akan memesan kopi, tiba-tiba di benaknya merasa ingin memesan kopi selain kopi krim dan gula. Dia berkata kalau dia ingin memesan cappuccino. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana memandanginya dengan pandangan yang tegang. Namun, pada akhirnya, Guy tetap memesan kopi krim dan gula. Guy dan yang lain adalah karakter NPC di dalam game Free City dan mereka selalu diprogram untuk minum kopi krim dan gula. Namun, akibat perkataan Guy barusan, si karakter barista kopi memandangi gelas cappuccino dengan penasaran. Di dalam bank, saat Guy sedang bekerja, kembali terjadi perampokan. Guy dan Buddy pun tiarap seperti biasa. Tetapi kali ini, Guy melihat Molotov Girl berada di seberang jalan. Buddy mencegah Guy mengejar gadis itu karena dia memakai kacamata. Karena tekadnya sudah bulat, Guy lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana berniat meminjam kacamata miliknya. Perampok itu adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Perampok itu memukul Guy bertubi-tubi. Karena melihat gadis impiannya semakin berlalu, Guy pun balik melawan dan tidak sengaja menembak perampok itu sekaligus mendapatkan kacamata miliknya. Dengan hati-hati, Guy menaruh senjata di tangannya lalu pergi keluar dari bank. Di depan bank, Guy memakai kacamata dan dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya langsung berubah. Muncul tulisan-tulisan aneh di sekitarnya. Di sampingnya, Guy melihat sebuah kotak medkit. Namun saat kacamatanya dilepas, medkit itu tidak kelihatan. Guy lalu mendekati medkit itu dan seketika dia merasakan hal aneh, dia sembuh dari semua luka di tubuhnya. Dia melihat sebuah karakter yang jatuh dan tewas dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Guy pun meraih uang itu dan tiba-tiba dia jadi gaya mendadak. Rekeningnya meningkat drastis. Guy memeriksa rekeningnya dan ternyata benar, uangnya bertambah. Di dalam gedung server Game Free City, dua orang programmer game yang bernama Case dan Mouser bingung melihat tingkah seorang NPC di dalam Game Free City yang membunuh karakter pelayar asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikannya, Mouser dan Case pun memutuskan untuk bermain dan mencari pelayar berbaju biru itu. Di dalam game, Guy akhirnya membeli sepatu biru impianya. Saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Di belakang Guy, datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Case dan Mouser. Mereka meneriaki Guy hendak menangkapnya. Guy pun bingung. Mouser menyuruh Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu karena akan merusak game. Guy pun semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Guy tidak ingin melawan, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Case dan Mouser pun menembaki Guy. Guy yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana, Guy masih saja terus diincar oleh Case. Lalu tiba-tiba Guy melihat sepatunya yang bereaksi. Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Saat Guy mencoba melompat lagi, dia menabrak pelafon. Guy lalu mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal, mengutat atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu, Guy melihat kalau sepatunya sudah tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit dari kejauhan. Guy pun berlari mendekatinya sambil melewati beberapa item. Dan dia pun melompat. Di kacamatanya, Guy melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya dan muncul balon yang menyelamatkan Guy saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi yang menabraknya. Case dan Mouser pun lock out dari game dengan raut wajah yang penasaran. Siapa orang yang memainkan Guy? Karena setelah Guy mati, di dalam data tidak ada satupun player yang offline. Mouser mencoba menenangkan dengan menyebut mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Di layar monitor TV, terkuat bahwa Case dan Milly adalah dua orang yang dahulu bekerja sama membangun sebuah game yang berjudul Life Itself di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Alias, dia dan Milly menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya. Di saat host acar itu bertanya mengenai hubungan Milly dan Case, Milly menjawab kalau mereka hanya teman biasa. Kasian. Malam harinya, sepulangnya di rumah, Milly menemui Case di rumahnya. Milly mengecek Case yang tadinya seorang jenius pencipta game kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa. Milly menyebut, atasan Case yang bernama Antoine mencuri karya mereka berdua dulu dan ironisnya kini Case bekerja untuk Antoine. Case lalu membela diri dengan menyebut kalau Antoine membeli game mereka dan menyimpannya. Dan saat ini Antoine sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Milly lalu mencubut Antoine mencuri data game mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Case yang tidak percaya menyebut Milly mengada-ada karena tidak ada buktinya. Milly lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa Antoine mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. Antoine berbohong agar tidak memberi mereka berdua royalti. Milly ingin Case membantunya membongkar kebohongan ini. Namun sayangnya Case masih belum percaya ucapan Milly dan menyuruh Milly untuk pergi. Di dalam game Free City Guy kembali terbangun. Namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara Milly pun mulai login ke dalam akunya dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Antoine disimpan. Di dalam game Milly mengawasi sebuah rumah milik seorang player yang berhasil membongkar level rahasia yang Milly incar. Tiba-tiba muncul Guy di sampingnya. Milly pun kaget. Ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Lalu dari jauh para penjaga menembaki mereka. Milly pun membuka portal untuk kabur. Milly lalu mengajak Guy masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya Guy terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Milly. Milly masih mengira Guy adalah player noob yang gak tahu apa-apa. Milly menyebut Guy harus meningkatkan rank levelnya sebelum mengobrol dengannya. Milly memiliki level 195 sedangkan Guy sendiri masih level 1 alias noob. Milly lalu menyuruh Guy menaikkan levelnya dulu baru bisa hangout dengannya. Dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Guy pun bingung karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan semacam itu. Milly lalu bingung player macam apa dia yang tidak pernah menembaki player lainnya. Namun karena tekadnya yang ingin dekat dengan Milly Guy pun berusaha keras menaikkan levelnya. Di jalanan Guy melihat player-player lain yang saling tembak. Di saat Guy akan mencoba dia langsung tewas. Sesudah respawn dia pun mencobanya lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit Guy mulai bisa menaikkan levelnya. Hingga levelnya bisa naik dengan pesat lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Hingga para youtuber gaming seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan Guy ini. Seketika Guy pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Guy lalu berjalan masuk ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok bank itu. Dengan mudah Guy merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruhnya pergi. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata. Namun Buddy terus menolaknya karena itu terasa tidak alami baginya. Karena kecewa Guy pun pergi meninggalkan Buddy. Di tempat lain Milly berusaha membobol masuk rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Case. Dengan bantuan Case Milly mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Milly akan pergi tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Milly. Di saat Milly terdesak dari belakang muncul seseorang mengendarai motor. Itu adalah Guy. Guy datang menolong Milly. Namun tiba-tiba muncul karakter-karakter petarung mengepung mereka. Milly dan Guy pun bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Guy lalu mengajak Milly kabur dari rumah itu menggunakan motor. Milly pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan dia curi dan kabur bersama Guy. Di dalam kantor server game Free City Case dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Antoine. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyinggirkannya dari game. Namun Antoine melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Antoine sendiri akan meluncurkan sequel game itu dalam waktu dekat. Antoine merancang game Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Case selalu datang dan memberi saran kalau sebaiknya Antoine mengadaptasi game pertamanya karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya atau jika tidak dia menyuruh Antoine membuat game yang baru saja. Namun Antoine kekeh ingin membuat sequel karena alasan uang. Setelah Antoine pergi Case selalu menganalisis karakter yang bernama Guy ini. Di dalam game Guy mengajak Milly ke dalam markasnya. Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Milly yang kaget lalu bertanya siapa Guy sebenarnya. Milly mengira Guy adalah karyawan Antoine namun Guy menampik semua itu. Milly menyebutkan nama aslinya di dunia nyata. Guy lalu menjawab kalau nama aslinya adalah tetap Guy. Guy lalu mengajak Milly membeli es krim di taman yang tenang. Guy membelikan Milly es krim rasa bubble gum favoritnya. Milly terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubble gum. Milly merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya Case terkejut setelah menemukan fakta bahwa Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun Guy ini adalah NPC. Di dalam game Milly dan Guy pun semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Guy lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Milly itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impianya selama ini. Guy pun tiba-tiba mencium Milly. Di dalam dunia nyata Milly bengong melihatnya karena tidak ada tombol untuk mencium bagaimana Guy melakukannya. Milly kemudian berpamitan pada Guy untuk offline. Di dalam rumahnya Milly ditemui oleh Case yang datang tergesa-gesa. Case berkata kepada Milly kalau perkataan Milly sebelumnya yang menyebut Antwine mencuri data game mereka untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Milly pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Case pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Case lalu teringat sesuatu kalau Antwine ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Itu artinya semua bukti mengenai kebohongan Antwine akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Antwine sebelum game itu dihapus. Di dalam game Milly bergegas menemui Guy. Milly mengajak Guy masuk ke dalam lobby player. Milly menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang Milly barusan katakan. Namun Milly mencoba menjelaskan semuanya pada Guy. Dia menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobby adalah player. Sementara Guy dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC alias karakter sampingan. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Milly lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Guy yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Milly dan berlalu pergi. Di pinggir pantai Guy mencoba mengecek apa yang dikatakan Milly barusan. Dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Guy pun menemui Buddy di rumahnya. Guy bertanya kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi bagaimana pendapat Buddy. Buddy lalu menjawab dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Guy tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang milih Inchar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Dia pun bertingkah aneh. Dia dengan suka rela menyerahkan data yang Guy inginkan. Data mengenai level rahasia yang berhasil dia temukan karena ada kesalahan di dalam game. Sebagai bayaran player itu ingin Guy menari dengan emot-emot kayak bocil-bocil gamer lainnya. Namun Guy melihat hal itu sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. Guy lalu menemui Milly di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Milly pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata para youtuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy yang aneh ini dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Antoine yang mengetahuinya merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Mouser lalu memberi ide untuk meribut server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Antoine langsung setuju dan menyuruh Mouser meriset ulang game itu. Di dalam game Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia dan ternyata benar level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Case. Antoine benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama Mouser meriset ulang game dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan. Dia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening. Tidak ada satupun player yang bergerak. Dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan Millie ditelpon oleh Case. Case memberitahu jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Case teringat kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Case memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan Guy dan Millie pasti mempengaruhi kode Guy menjadi berkembang secara otomatis. Hal itulah yang membuat Guy menjadi hidup. Di dalam game Millie lalu bergegas menemui Guy di tempat kerjanya. Millie mengajak Guy keluar. Millie menyuruh Guy memakai kacamata dan Guy pun terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata. Namun hal itu tidak cukup membuat Guy ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy dan secara ajaib hal itu membuat Guy kembali bisa mengakses data-data di kepalanya sebelumnya. Guy pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini Guy melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antwine menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Case agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal berbeda tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak namun setelah Guy membucuk ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak bersedia mengikuti arahan Guy. Dan singkat cerita para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satu pun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa hal itu menjadi konten para YouTuber YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Guy adalah bentuk kecerdasan buatan NPC yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Antoine semakin pusing. Antoine sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Antoine ingin Mauser membenet Millie. Namun Mauser tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Antoine lalu menyuruh Mauser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mauser menjawab hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Mauser menyebut para NPC itu sedang mokok kerja. Antoine lalu menyuruh Mauser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mauser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Antoine. Dengan mengutak atik kode Mauser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan Guy semakin terdesak tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah case yang membantu mereka dengan mengutak atik kode juga. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Antoine lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan Guy. Antoine lalu menyuruh case menghadapnya. Di sini case sadar kalau ternyata selama ini Antoine mempermainkannya dengan berbohong kalau ternyata Antoine menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Antoine lalu mengajak case bekerja sama dengannya namun case dengan tegas menolak. Case membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Antoine lalu menyuruh Mouser meng-offline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang. Semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi diam-diam case menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan Guy namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar Guy. Peristiwa itu disiarkan oleh youtuber-youtuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata, Guy mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide yaitu memasangkan kacamata di kepala Dude. Dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Antwine yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu bertampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Antwine namun Antwine malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari. Dan di ujung jembatan, Guy pun melompat dan menghilang. Akhirnya, Guy berhasil mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data game milik Case dan Milly yang dicuri oleh Antwine. Semua orang pun bersorak. Di dalam ruang server, Milly mencoba menghentikan aksi Antwine yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Milly lalu membuat penawaran kalau Milly tidak akan menuntut Antwine dan membiarkan Antwine melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti sepeser pun. Milly hanya ingin game miliknya kembali. Itu saja. Antwine pun terdiam. Singkat cerita, setelah peluncurannya, game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara game Free Life milik Milly dan Case mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakerapan antara Milly dan Case, Mauser menyuruh Case untuk mengungkapkan perasaannya pada Milly karena Mauser tahu jika Case dari dulu menyukai Milly tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat Case akan mengungkapkan perasaannya, lidah Case menjadi kaku. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Milly menemui Gai. Di sini Gai bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Gai juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Milly. Gai lalu memberitahu Milly sesuatu. Kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Milly sudah ada sejak pertama dia hidup. Gai menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Milly. Gai sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Milly pun akhirnya sadar bahwa Case yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Milly terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Milly lalu bergegas lockout dan berlari menyusul Case. Milly pun memeluk dan mencium Case. Di dalam game, saat sedang berbincang dengan Dude, Gai terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy di game baru ini. Gai pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Buddy. Dan berakhirlah alur cerita film Free Guy ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!